Intro Selamat pagi sahabat pemasyarakatan Bertemu lagi dengan saya Anto Kurniawan Dan saya Yola Nur Hasanah Yang akan menemani Anda dengan berita seputar pemasyarakatan minggu ini Dan untuk mengetahui apa saja berita yang ada di minggu ini Tetap bersama kami dalam Apa kabar pemasyarakatan Peringatan Hari Pahlawan pada tahun ini diperingati dengan nasionalis Ikrar setia kepada NKRI Dilakukan oleh 34 narapidana terorisme di Lapas Narkotika Gunung Sindur Pada 9 November 2021 Ya peristiwa mengharukan ini merupakan buah dari program Deradikalisasi dan juga pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Saya bersumpah Saya bersumpah Demi Allah Demi Allah Wallahi Wallahi Satu Satu Saya berjanji Saya berjanji Untuk setia Untuk setia Kepada negara kesatuan Republik Indonesia Kepada negara kesatuan Republik Indonesia Sahabat pemasyarakatan Tepat pada hari ini Selasa 9 November 2021 Telah dilaksanakan kegiatan Ikrar setia NKRI 34 narapidana kasus terorisme Dilapas narkotika kelas 2A Gunung Sindur, Jawa Barat Hadir mewakili diri Jenpas dan memberikan sambutan Direktur Pembinaan Narapidana dan latihan kerja produksi Turman Utapaya Menyampaikan kepada warga binan pemasyarakatan Untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab Dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bahagia Ikrar setia NKRI ini diselenggarakan sebagai bentuk implementasi lapas Dalam melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan perlindungan Baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan Dilakukan sesi khusus penghormatan kepada bendera merah putih Dan penandatanganan ikrar setia NKRI oleh 34 narapidana Tindak pidana terorisme Sebagai kesadaran diri untuk kembali mengabdi kepada NKRI Turut hadir pada kegiatan ini Direktur Keamanan dan Kertiban Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Kepala UPT Pemasyarakatan Sebogoraya Perwakilan Forkominda Kabupaten Bogor Serta narapidana tindak pidana terorisme Lapas narkotika kelas 2A Gunung Sindur Dan ini juga merupakan wujud nyata Karya besar dari lapas kelas 2A narkotika Gunung Sindur ini Beserta penjajaran Karena sampai saat ini target kita dari Direktur Ajan dan Masyarakatan Hanya 50 napiter yang menyatakan setiap NKRI Ternyata sampai diumumkan tadi sudah mencapai 119 napiter Sehingga melampaui target kita Untuk saya melakukan ikrar CTN KRI di lapas Gunung Sindur ini adalah Saya menyadari sepenuhnya bahwa Saya tetap ingin menjadi bagian daripada warga negara Republik Indonesia Sehingga selepas dari masalah yang saya hadapi Kasus terorisme ini nanti di luar Saya bisa kembali kepada masyarakat dan hidup normal seperti biasanya Dan saya berjanji dan saya berharap dan saya memohon pada Allah Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya Merasakan hal seperti itu Dari Gunung Sindur, Jawa Barat Haji Pas TV melaporkan Lepas Cibinong melakukan kegiatan tausiah Dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah Sekaligus Hari Santri Nasional tahun 2021 Pada kegiatan ini sekaligus sebagai ajang renungan Dan ajang motivasi bagi pesantri di pesantren Ataubah Lapas Cibinong Lembaga pemasyarakatan Cibinong memperingati Maulid Nabi Muhammad Tahun 1443 Hijriah Sekaligus Hari Santri Nasional tahun 2021 Masehi Pada Jumat 12 November 2021 Kegiatan dilaksanakan di Masjid Ataubah Lapas Cibinong Dan diikuti seluruh pejabat, petugas, dan warga binaan Kegiatan ini diisi dengan kajian dan tausiah keagamaan Warga binaan diminta untuk meneladani Sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari Serta tetap menjaga ibadah fardus seperti sholat lima waktu Kegiatan keagamaan ini merupakan bagian Dari pembinaan kepribadian yang dilaksanakan pihak Lapas Dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 Lapas Purwokerto menyelenggarakan vaksinasi secara mandiri Pada warga binaan pemasyarakatan Nah menariknya vaksinasi ini diberikan langsung oleh Petugas Lapas Purwokerto yang sebelumnya telah dilakukan pelatihan vaksinator Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Purwokerto kembali menggelar vaksinasi COVID-19 Bagi warga binaan pemasyarakatan pada selasa 9 November 2021 Vaksinasi COVID-19 kali ini merupakan vaksinasi mandiri Yang dilakukan oleh petugas Lapas Purwokerto sebagai vaksinator Sebelumnya, petugas telah mendapatkan pelatihan vaksinator di Gorsatria Purwokerto Pada 6 Oktober 2021 lalu Dalam kegiatan vaksinasi kali ini, sebanyak 26 orang diberikan vaksinasi COVID-19 dosis kedua Sementara 162 orang warga binaan lainnya diberikan vaksinasi dosis pertama Kegiatan terlaksana berkat dukungan jajaran pemerintah daerah Purwokerto Serta tenaga perawat dari rutan kelas 2B Banyumas Dan Lapas Narkotika kelas 2B Purwokerto Lapas Perempuan Semarang bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah Baru-baru ini melakukan tes urin bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan Sekaligus melakukan penggelidahan di Blok Hunian Ya, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini Gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas Sebagai langkah deteksi dini peradaan narkotika di dalam lapas Lapas Perempuan Semarang bersama Polda Jawa Tengah Melaksanakan tes urin kepada pegawai dan warga binaan Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserja Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Paul Lutvin Martadian Tes urin diberikan kepada seluruh pegawai Serta 16 orang warga binaan yang dipilih secara ajak Hasilnya, seluruh pegawai dan warga binaan Bebas dari indikasi penggunaan narkotika Selain itu, sebagai upaya deteksi dini Terhadap gangguan keamanan dan ketertiban Dilaksanakan razia di Blok Hunian Warga Binaan Tujuannya, untuk mencugah dan menekan masuknya Barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas Seperti narkotika, handphone, dan senjata tajam Hasilnya pun tak ditemukan benda terlarang Di dalam lapas berkuar sebarang Sahabat pemasyarakatan, pada saat ini Kopi dapat dijadikan teman Untuk menemani aktivitas sehari-hari Nah, JAPE Coffee Shop Kedai kopi yang dikelola oleh warga binaan Pemasyarakatan Lapas Pemuda Tangerang Dapat menjadi pilihan Anda Di JAPE Coffee Shop Anda dapat menemukan kopi dengan cita rasa tinggi Dengan harga terjangkau Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang Mendirikan JAPE Coffee Shop Sebuah kedai kopi yang dibuat Sebagai wadah para warga binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan Barista kopi untuk meningkatkan pelayanan Dan profesionalitasnya Di bawah naungan sesi kegiatan kerja JAPE Coffee Shop menjadi tempat bagi para petugas Dan masyarakat umum Untuk berdiskusi dan berbincang Sambil menikmati secangkir kopi JAPE Coffee Shop buka setiap hari kerja Yaitu Senin sampai Sabtu Mulai pukul 9.00 sampai dengan 17.00 Waktu Indonesia bagian Barat Lokasinya berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang Dan kopi nikmati ini dapat dinikmati Dengan harga yang terjangkau Berkisar 15.000 hingga 20.000 rupiah Sahabat Pemasyarakatan Sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini Terima kasih telah menyaksikan Apa kabar Pemasyarakatan Sebelum kami menutup tayangan pada minggu ini Kami akan menayangkan video jingle WBK Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Dan untuk mengupdate berita seputar Pemasyarakatan di seluruh Indonesia Ikuti selalu media sosial kami Di bawah ini Dan tetap saksikan Apa kabar Pemasyarakatan Pemasyarakatan pasti Terima kasih telah menonton! Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Merupakan salah satu unit utama Dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selain bertugas membantu Menteri Hukum dan HAM Dalam menyelenggarakan, merumuskan Dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis Di bidang Pemasyarakatan Di CIN PAS juga bertanggung jawab mengampu Melakukan bimbingan teknis Bagi 680 unit pelaksana teknis Pemasyarakatan atau UPT PAS Yang tersebar di seluruh Indonesia Yang terdiri dari lembaga pemasyarakatan atau LAPAS Rumah Tahanan Negara atau Rutan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Dan rumah penyimpanan bendasitaan dan barang rampasan negara atau RUKBASA Turut berkomitmen membangun zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK Merupakan wujud untuk menjadi role model reformasi birokrasi Dalam penegakan integritas Memberikan pelayanan yang efektif, efisien Dan berkualitas kepada masyarakat di bidang pemasyarakatan Menuju WBK bukan sekedar jargon Dan prestis harga diri semata Namun lebih dari itu Aksi nyata perubahan untuk Tidjen PAS yang lebih baik Salam zona integritas Pemasyarakatan pasti Saya Reinhard Silitonga Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Beserta seluruh jajaran pemasarakatan Berkomitmen untuk menyatukan TK Membangun zona integritas Menjadikan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih dan pelayani Sumber daya manusia terus ditingkatkan Untuk bekerja secara pasti Sesuai standar operasional Perselur Dan melayani dengan hati Sejumlah inovasi Kami bangun dengan tujuan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dan stakeholder Secara cepat Akurat Dan mudah Djen PAS Speed up Berprestasi Pemasyarakatan Pasti Bersih Melayani Untuk membangun zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Djen PAS melakukan perubahan di enam area Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton